Ayang Bebdiah Ayang Bebdiah Adita hair sangat kangen Asik-asik Sekarang pria tampan yang telah menggunakan baju yang sangat unyu-unyu yaitu Bugs Bunny Udah nyampe di istana boneka Ayang Bebdiah calon istriku Sedang ada calon anak bungsuku berdiri di samping tembok udah kayak cicek Hahahaha Calon anak bungsuku Mana calon istriku mamimu Ayang Bebdiah Nih aku bawa bunga mawar Bunga dari mana tuh Ini boleh nyolong di ruang tamunya pak RT Pencuri pencuri Boleh beli ini di korea selatan Gak ada duit korea 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 Wah bercanda nih anak Eh calon anak bungsuku Om Ali ini orang kaya Aku ini anak angkatnya Mr. Putin Kayak munyit Eh ini dibelakang rumah kore korek Aku tinggal metikin duit WGP yang toge Bohong-bohong Om Ali Aku punya trik buat dapetin hati Mami Apa triknya? Duit dulu Duat duit mulu Wadidaw Itu foto Jennifer Loves Itu foto Jennifer Loves Mamiku sayang Mamimu Trik-trik menaklukan hati Mami dia Eh sini sini in Duit du Ada ini Gak ada yang gratis ini Bukunya bawa stroberi Eh calon anakku Melati Soal duit gampang Om Aldi aja keringetan itu keluar duit Wah pengangguran aja Kata Bang Bili juga Om Aldi Pemuda pengangguran Soal duit mah tenang aja Nanti juga akan cair Om Aldi bayar Ah Om Aldi aja gak kerja Mau cair-cair-cair gak ada duit Gak separah lah ya Om Aldi nih CEO pulusan internasional Bukan di Afrika Utara Aduh melihat ini Tunggu uangnya cair Om Aldi bayar Mana gak mungkin Om Aldi Om Aldi kata Bang Bili aja Pemuda pengangguran Gak punya duit ah Nih uangnya Nih Tunggu uangnya cair Nih Hei kan Hei kan Om Aldi Tunggu cair uangnya Om Aldi dingin Basah Basah sendiri Semua serba sendiri Aduh nasib aku Eh Kitrut Tania Cang Lu bagaimana sih lu anak perawan Kenapa Cang Nyuci sembari nyanyi di lamar urung Lu baru tau Depada sambil tidur Cang Mendingan sambil nyanyi Ya kalo tidur lu kegiling malam di baju Cang lu kenapa sih Dateng-dateng marah-marah Bukan kasih duit gitu Cang Ah Ngasih duit Ngasih duit Duit mulu lu Kenapa Cangku yang baik hati Nih kuruan cuci Iya iya Dung Cang darah tinggi deh Marah-marah terus Jangan lu kucak-kucak doang Sikat yang rapi Iya iya Cang Hmm Encang gak bisa liat nih pronakannya Lagi galau Galau kenapa Gini loh Cang Aku tuh kepikiran ya Pengen punya usaha Kayaknya yang cocok buat aku itu kan Usaha yang ada basah-basah airnya Jadi aku ngeusaha itu laundry Ya seaksi lu usaha Ngitung duit nyasar lu Ih Encang Kan aku mau bantuin Encang juga Sama sekalian buat modal nikah aku sama Bang Mili Ah dia lagi Dia lagi Gue makan pasir lu nih Kayaknya dia Yang kaya tuh maknya bukan dia Emang makan pasir kayak kucing ya Bukan kita makan nasi Cang Nyesel aku ngomong begitu Entar nih Cang Ah Wih Beb Maaf Bang Mili Iya nih Aku lagi nyuci Terus ada Encang bawel banget deh Bang Mili kesana ya sayang Hah Boleh banget Aku tungguin ya Daaah Kenapa Cang Baju gua ngapi lu jadi pake handphone Hah Pake handphone Iya Encang lu gak ngasih tau aku sih Dari tadi malah game aja Mau ngomong-ngomong Masih tau lu kan punya mati Biji mati lu kendori tuh Encang Handphone gue tuh Iya Rosak Cang Ini mana ini Cang Ah Tuh Tuh Mana duitnya boleh nyelengin Ah Tuh 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 Abis handphone gue Tuh 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 Yang masuk lah gitu Ya halo Ha? Belumpuk suaranya Tuh 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 Udah ganteng mau ketemu Bidadari Latis, pada mana mamimu Di dalam Ya udah kalau gitu, saya mau masuk Jangan masuk Kenapa? Gak boleh masuk Pejabat loh, pejabat teras Masa gak boleh masuk? Gak boleh masuk, pokoknya Pak RT gak boleh masuk Saya mau masuk? Gak boleh masuk Urusannya apa gak boleh? Gak boleh masuk Ah gak ada urusan? Gak boleh masuk Aduh, kan jadi masak mamimu Aku udah ngepelajar Pelang bilang-bilang Tuh kan jadi aduh Pak RT Loh, ada Pak RT, Pak RT kok duduk disini Pak RT Gimana sih nanti Kalau ngobrol itu di dalam Pak RT Saya bukan duduk tetep leser Ya Allah Pak RT tuh hati-hati udah jadi barang antik lho Pak Aduh kasian ini Ya saya jamak anak laki Cuma saya kalau jatuh sedikit aja emang tulang saya sakit Ya namanya juga barang antik kan Kenapa ini susah gitu lho Ini meja sepi banget kayak kuburan baru Oh harus ya Apaan aja taro Yaudah saya bikin kopi dulu Mau kopi apa teh? Kopi boleh Lihat ya Mami Iya Apa? Kalau nggak lagi yakin Mami nya dia nongol Aku ada tips nih Tips apa nih? Menikat hati Mami Yang bener lu Caranya bagaimana? Ah Trik-trik menaklukan hati Mami dia Mau tuh Weeey Gue mau tuh Ah perempuan di ujung dunia mana gak gila banget Duit ah Ah Gak bisa bikin stempel deh gue Gitu lah Suka deh aku Nah caranya gimana? Ya pokoknya Pak RT baca aja lah Baca terapin serap Hati itu ada benda hara Kumpetin dulu nanti Mami lihat Taruh Iya ya disitu Hai ini kopinya Iya Nenggia terima kasih banyak Masih Mami silahkan Kalau orang cakep bawa api aja sedap dilihatnya Iya dong Silahkan Oh iya iya Terima kasih Gak manis kok Maksudnya Kurang manis Iya Emang belum dikulain Cint Kalau bisa jangan gula pasir Kalau bisa gula batu ya Oh iya iya Kamu kasih gula batu ya Gula batu ya biar gak terlalu manis Gula batu Miki Gula batu ya Oke Jadi gimana Pak RT Ya saya sih memang di kampung sini selalu muter-muter aja yang ngontrol warga Iya Mami dia termasuk warga yang paling asik Ini Pak RT diminum ya Udah dikulain sayang Udah dong gula batu Iya iya Saya minum ya Iya silahkan Enak Pak RT Enak kan gula batunya Wala Wala Loh Itu Itu Maki itu batu apaan Mami bilang gula batu bukan batunya Bukan batu batu beneran Gula batu yang putih bukan batu ginian Aduh Itu Itu batu akiknya Bintang ya kamu Lu sangka perut gua akuarium Ini gula batu ini Aku pasti gula juga sama batu juga Gula batu yang putih sekolah dimana lu Tidak harina Li Trik mengaku Trek menaklukkan hati MaMiti Bap pertama pakaian pink eh nanti ini bab pertama gue udah baca baju pink telanak pink lihat keren kan Hai nah bagus banget ini udah ngdutan Coba menter menter waduh ini mah top Marco top banget pasti banget Mami dia pasti suka Sip trik-trik menahlukan hati ayang bep dia pertama pakai baju warna pink waduh eh tukang gue lali kenyot Bang gak sekali untuk kumis diwarna pink dari depan Pak RT dari belakang mbak Inul nggak modal nggak modal ini apaan baju pink mana kayak gini eh melatih cowok anakku nih Om Aldi udah pake baju warna pink ini bukan pink ini warnanya merah rawan blon bae waduh udah pada itu ah kostumnya kayak pelatih lumba-lumba hahaha Om Aldi Om Aldi kalau kayak gini mah Pak RT yang menang ngamangnya dia gue nggak tuh baju ya terus gimana dong melatih cowok anak bontotku Om Aldi mesti ngapain ini sini sini aku ada baju Pak RT bentar ya Pak Rp ya sih ah om Aldi nih gimana sih gimana sih gimana Om Aldi udah pink kan hahaha kenapa Om Aldi eh melatih pink sih pink ini kostum mau ngedat apa mau jadi operator Rodok-Ondung kenapa pakai baju pink kayak gini janjian Neng dia kan temen baju-baju anak pink? Iya, tapi saya suka, tapi buat saya aja. Hah? Waduh, ngerti semuanya. Waduh. Melahirin. Boleh duduk? Silahkan, silahkan. Aduh, aduh, aduh. Aduh, Pak RT, Pak RT, ya Allah Pak RT. Saya duduk-situ dong. Hah? Duduk di sini, pangku kayak di micro-lab. Aduh, aduh. Ini ada meja. Gak apa-apa, di meja boleh kok. Demi cintaku padamu, Ayang Bebdia. Duduk di meja di sini aja. Iya, silahkan, silahkan. Yang penting kita deketan. Iya, iya, silahkan, silahkan. Siapa Ayang Beb? Silahkan, ya, ya. Oke. Aduh! 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 Bili! Ada gebetan aku lagi ngulek gado-gado nih. Aku ngulek gado-gado sih. Aku lagi ngulek ini nih, talenan. Oh, ngulek talenak. Kayak apa sih nih? Bang Bili namanya. Nyuci. Ya, lagi nyuci. Kamu lagi nyuci? Lagi nyuci bang, soalnya aku tuh rencananya ya, pengen punya laundry. Hah? Kok kaget sih? Mau punya laundry. Iya. Kalau pengen buka laundry model kayak gini, nyuci manual bisa lima tahun. Kelarnya, konsumen bisa marah-marah ke kamu. Oh, terus gimana dong? Harus nyuci pake apaan lagi? Aku punya solusinya. Ini ada praktis, cepet, dan konsumen pasti senang. Oh ya? Kamu pasti sukses kalau buka laundry. Bentar. Ah, mau nyuci banyak banget sih. Nah, ini dia solusinya. Ini mesin cuci paling terbaik di dunia, Maria Pania. Wow, besar banget, Bang. Besar kayak punya aku. Besar. Tuh, otot aku besar. Ini tuh bagus banget tau nggak, sayang? Oh, gimana caranya? Jadi kalau misalkan kamu buka laundry-an, kamu tuh nggak bakalan diomelin sama konsumen. Pokoknya ini praktis. Nanti semuanya kamu masukin ke sini, intinya kamu harus nyuci di sini. Pasti konsumen senang banget. Kerjanya kelar, cepet. Widih. Oh, jadi tinggal aku nyuci di sini, terus semuanya kelar? Betul. Aduh, canggih banget, Mak Mili, Mak Aci. Kamu hebat banget, Cik. Yaudah, aku ke toilet dulu ya, aku mau pipis. Nanti aku balik lagi. Siap, siap. Aku nyuci dulu ya. Aci abangku. Hei, sayang. Dengar kagak? Hah? Bang Mili. Hah? Tuh dia tuh, suaranya di mana tuh? Aku lagi nyuci di dalam. Di dalam mana? Di dalam sini. Di mana? Bang Mili. Bang Mili. Aduh. Aku nyuci dulu. Kok kamu mau nyuci di dalam mesin cuci? Gimana sih? Karena aku suruh pakaiannya masukin ke dalam mesin cuci, bukan sama kamu-kamunya. Tadi katanya Bang Mili, aku harus nyuci di dalam mesin cuci sini biar cepet. Iya. Pakaiannya dicuci di dalam mesin cuci. Tidak. 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 Tidak ada hasilnya. Mendingan kita makan makanan bintang lima yuk. Eh, bintang lima? Iya. Hotel? Iya. Aduh, mau banget. Aduh. Aduh, susah banget sih, Allah. Ah, susah. Emet. Bebek, bebek, bebek. Lumayan. Lumayan. Menang dikit. Menang dikit. Ayo, Pak. Ayo, gimana? Ayo, gimana? Ada tempatnya. Ayo, ayo. Makan pencarian lo. Ayang bes! Ayang bes! Hey, SCBD. Semua cinta. Nengdia. Saya sebagai seorang laki-laki, kalau mengajak wanita cantik itu selalu di tempat yang romantis. Tempatnya bagus banget, Pak RT. Ini Pak RT menyiapkan sendiri atau gimana? Semua saya yang siapkan. Oh iya? Iya, iya. Spesial untuk saya? Spesial untuk kamu. Iya, iya. Saya sudah siapkan juga makanan bintang lima. Ah, sudah gak sabar Pak RT. Baik, baik. Baik, baik. Iya. Dipakai dulu celemeknya. Oh, di situ ya. Saya di sini kebalik, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Pak RT kayak tukang sulap kayak gitu. Oh, gak apa-apa. Saya masih familinya Pak Karno. Saya buka ya. Iya. Pak RT. Kenapa? Maaf ya. Ini Cireng. Ini nugget. Ini makanan bintang lima. Apanya bintang lima? Lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Astaga. Aduh, itu bentuknya aja bintang. Terus jumlahnya lima. Kenapa jadi bintang lima? Saya pikir Pak RT. Dia cek makan di hotel bintang lima. Makanan bintang lima. Ini apaan? Ih, ini bintang lima kan? Enggak. Kagak. Jadi kamu gak mau cobain? Enggak. Kagak. Pak Ancewa saya. Makanya belajar bahasa Indonesia dengan baik. Karena aku bilang, nih, masukin pakaiannya. Terus. Aduh, Pak Minit. Aduh, Pak Minit. Aduh, Pak Minit. Aduh, Pak Minit. Semua cinta butuh duit. Duit, duit. Hey.